Anda menyaksikan News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya Dora Edward. Sebuah hotel di kawasan Jalan Yose Rizal, Medan, Kota Sumatera Utara terbakar. Kobaran api dipicu ledakan genset yang berada di basement hotel setelah terjadinya pemadaman listrik. Dinas pemadam kebakaran Medan mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Proses pemadaman api terhambat karena kerumunan warga yang ingin melihat kebakaran ini. Kebakaran ini tidak menelan korban, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih.